Nama musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji sempat membuat heboh pada awal Juni tahun 2021 lalu. Saat itu, sang pelantun, dia dicinduk lantaran kasus penyalahgunaan narkoba berjenis ganja. Atas perbuatannya Anji pada saat itu, dia didakwa dengan pasal 111 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1, huruf A Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika oleh jaksa penuntut umum. Setelah menjalani beberapa kali sidang, Anji difonis 4 bulan rehabilitasi di RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Saat ini, Anji resmi menghirup udara bebas. Kakak dari Anji, Eri mengatakan bahwa adiknya telah resmi bebas pada Kamis, tanggal 21 Oktober tahun 2021. Anji dijemput oleh istrinya, Wina Natalia di RSKO Cibubur, Jakarta. Hal tersebut juga disampaikan oleh Eri yang berujar bahwa Anji langsung melepas rindu bersama keluarga. Setelah pulang ke rumah dan bertemu keluarga, belum dapat dipastikan langkah Anji selanjutnya. Namun, Eri mengatakan bahwa Anji tak langsung kembali ke dunia musik, melainkan rehat sejenak. Rehat dulu, Anji ucap Eri lagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!